Masjid Al-Mujahidin merupakan masjid tertua sekaligus pusat pengembangan agama Islam di Kabupaten Boneh, Sulawesi Selatan. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Raja Boneh ke-13, Lamada Remeng, pada 1639, seiring dengan pesatnya perkembangan Islam di Boneh saat itu. Pendiri Masjid Sultan Faqih Amirullah merupakan Qodi, sekaligus imam pertama dalam sejarah penyebaran Islam di Kerajaan Boneh. Qodi merupakan pendamping raja dalam mengurus syariat Islam. Beliau juga diperintahkan Raja Boneh untuk mengislamkan raja dan rakyat Boneh kala itu. Perjuangan dalam penyebaran Islam saat pertama kali masuk ke Boneh tidaklah berjalan mulus. Raja Boneh bahkan sampai dimakzulkan karena memeluk agama Islam. Karena Raja Boneh memang sudah ada kerajaan-kerajaan lain yang menerima Islam seperti Raja Tafar, dan sudah dengar itu bagaimana itu Islam, langsung menerima Islam di situ. Kemudian kembali ke Boneh. Setelah sampai di Boneh, disampaikan kepada Dewang Adat, ternyata Dewang Adat tidak setuju alasannya itu tadi. Kenapa kita punya kepercayaan, turun-turun yang begitu bagus, tiba-tiba mau dirobai seperti ini. Berusia 383 tahun, masjid tua yang masih berfungsi ini terletak di Jalan Sungai Citarun, Kelurahan Buka Kabone. Konstruksi bangunan masjid memiliki nilai filosofis yang tinggi. Di puncak kubah masjid berwarna emas, terdapat guci besar yang berasal dari dinasti Ming, Tiongkok. Masjid ini juga memiliki sembilan pintu. Tiga pintu di bagian depan dan masing-masing tiga pintu di bagian sisi kanan dan kiri. Jumlah sembilan pintu ini menggambarkan jumlah sembilan wali atau wali songo yang merupakan penyebar Islam di Nusantara. Masuk ke dalam ruangan masjid juga terdapat guci dari dinasti Ming yang berada di atas mimbar. Keramik yang ada di atas, itu ada dua, satu di bawah juga di atas mimbar, itu memang berasal dari dinasti Ming. Artinya Islam tidak mengenal bangsa, tidak mengenal suku dan apa, dan dunia Islam itu adalah saudara semua bagi kita. Terdapat empat yang sejajar berbentuk persegi di masjid ini yang melambangkan jumlah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memiliki bangunan seluas 60 x 80 meter persegi, bangunan masjid ini terinspirasi dari ukuran Ka'bah di Mekah. Masjid ini bisa menampung 500 jemaah di dalamnya. Meski telah beberapa kali mengalami pemugaran, masjid ini masih mempertahankan bangunan aslinya. Di sisi kiri dan belakang pekarangan masjid digunakan sebagai area makam kuno para raja, serta kerabat yang telah memeluk Islam, juga makam para keluarga ulama atau kodi. Saat bulan Ramadan, masjid ini tidak pernah ketinggalan menggelar buka puasa bersama. Berbagai makanan khas bukis pun disajikan untuk berbuka puasa. Zuki Pinasir, Boneh, Sulawesi Selatan